Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu ya Hari ini Om Ben akan mereview rumah kampung Dan rumah ini bukan sumberan kampung Karena rumahnya di tengah kota Bekasi Oh gitu ya Rumahnya benar-benar hanya 10 menit Ke Mall Sumarekon Bekasi Dan mudah-mudahan rumah ini cocok buat kamu ya Dan jangan lupa Kamu akan tonton video ini Berikanlah yang terbaik Klik tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng Untuk bersama-sama kita melanjutkan video ini Nah ini dia rumah yang berada di Babelan Bekasi Jalannya pun super lebar Bisa parkir atau papasan kendaraan 2 mobil Dan walaupun di kampung rumah ini rejekinya kota loh Luas tanahnya 70 Lebar 6 panjang 11,6 Luas bangunan 52 Bagian depan kamu bisa taruh kendaraan parkir motor dan satu mobil Dan disini rumahnya ini benar-benar tanah kafling dibangun dari nol Jadi benar-benar bangunan mandiri Walaupun tinggal di kampung Tapi disini area super strategis Kamu bisa buat usaha Ataupun tempat tinggal disini Dan luas bangunan 52 tadi Sudah terdapat Dua kamar tidur dan satu kamar mandi Sebelah kiri ombak ini adalah kamar tidur pertamanya Kamar tidur ini Dimensinya 3 meter Dikali 3 meter Sudah terdapat bukaan jendela ke area bagian depan rumah Nah ini dia Warna merah ini adalah warna kesukaan pemiliknya nih Jadi ukuran kamarnya pun hampir sama dengan kamar bagian depan Dan rumah ini sudah didak Benar-benar full dak Dari depan sampai belakang Wow Dan bagian atas nanti kamu lihat ya Nah ini dia area dapurnya Dapur ini berada di bawah tangga Jadi tablenya cukup panjang ya Buat kamu taruh kompor ataupun rak piring masih bisa nih Nah ini dia satu kamar mandi tepat berada di bawah tangga Dan keramiknya pun sudah tinggi 1,2 meter Jadi kamu sebenarnya tidak perlu renovasi lagi Tapi kamu bisa lanjutkan untuk lantai duanya Dan lokasinya ini Benar-benar hanya 10 menit ke Sumarekon, Bekasi Dan 15 menit ke Tol Jor 2, Tol Gabus Jadi Tol ini bisa nanti terkoneksi dengan area airportnya Dan juga daerah Serpong Waduh keren ya Kita lanjut ke lantai 2 Di sini Nah sebelah kiri omben ini Bersebelahan dengan tangga Kamu bisa taruh gudang ataupun apapun di sini Nah di lantai 2 ini bangunannya memang belum permanen Tapi daknya permanen Wow Dan bisa dilihat ya Di sebelah kiri omben ini Ada satu kamar mandi lagi Bersebelahan dengan tangga menuju ke lantai 2 tadi Nah bisa taruh tempat cucian Torrent air juga sudah tersedia di sini Dan di atasnya sudah diberi kanopi sebagian Dan ini dia parkiran daknya yang super luas Kontak omben ya Untuk detailnya Cek harga di deskripsi Terima kasih